Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Mischa Terens. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, kali ini saya akan membahas tentang funghi. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu funghi, ciri-ciri dari funghi, klasifikasi dari funghi, serta contoh funghi yang saya temukan di halaman belakang rumah saya sendiri. Simak terus ya teman-teman. Pertama, kita akan membahas apa itu funghi. Jadi, funghi itu merupakan organisme heterotroph yang memperoleh nutrisi melalui absorpsi atau yang disebut sebagai penyerapan. Funghi berbeda dengan tumbuhan dan alga, karena funghi itu tidak dapat berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri, sedangkan pada tumbuhan dan alga dapat berfotosintesis dan memperoleh makanannya sendiri. Funghi sendiri juga berbeda dengan hewan, karena funghi tidak dapat memakan makanannya sendiri seperti hewan. Funghi memperoleh nutrisi atau makanan dengan cara menyerap nutrisi dengan cara mengekresikan enzim di sekitarnya. Nah, pada enzim tersebut akan memecah molekul kompleks menjadi senyawa-senyawa organik yang lebih kecil, sehingga funghi dapat menyerap senyawa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri funghi. Pertama, funghi tidak memiliki kromatophora, maka dari itu, funghi itu tidak memiliki warna, namun pada tingkatannya lebih tinggi terdapat bermacam-macam jet warna, terutama pada badan buahnya sendiri. Funghi memiliki dinding sel yang tersusun dari jet kitin, dan memiliki bagian tubuh yang vegetatif yang terdiri dari hiva, dan hiva tersebut bersabang dan membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Hiva sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hiva bersekat dan tidak bersekat. Selanjutnya, funghi merupakan organisme eukaryotik dan merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Uniseluler contohnya adalah sakaromises, dan multiseluler contohnya adalah pleurotus. Nah, seperti yang kita ketahui, funghi itu bersifat heterotroph dan cara hidupnya parasit, saprofit, dan simbiosis mutualisme. Dan reproduksinya secara vegetatif dan secara generatif. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke klasifikasi funghi. Jadi, menurut Citra Supomo pada tahun 2014, funghi dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Ficomisetes dan kelas Yumisetes. Ficomisetes memiliki talus yang hanya dari tingkat rendah yang kecil dan memiliki inti satu, reproduksi secara generatif melalui Oogami, dan reproduksi secara vegetatif melalui Zospora. Dan Ficomisetes hidup di dalam air, dan bersifat sebagai parasit atau saprofit. Kelas Ficomisetes dibagi menjadi enam ordo, yaitu Ordo Misocitridiales, Citridiales, Blastocladiales, Monoplevaridales, Oomisetales, dan Zigomisetales. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelas Yumisetes, di mana kelas Yumisetes memiliki miselium yang bercabang-cabang dan bersekat, dan perkembang biakannya secara vegetatif dengan menggunakan spora yang terbentuk endogen di dalam Aspus, dan terbentuk eksogen di dalam Basidium. Kelas Yumisetes dibagi lagi menjadi tiga anak kelas, yaitu Ascomisetes, Basidiomisetes, dan Deutromisetes. Klasifikasi fungi berdasarkan bentuk Hiva dan reproduksi generatifnya, dikelompokkan lagi menjadi empat kelompok, yaitu Zigomikotina, Ascomikotina, Basidiomikotina, dan Deutromikotina. Ciri-ciri dari Zigomikotina yaitu, hidup sebagai saprofit, memiliki Hiva yang bersekat, namun juga ada yang tidak bersekat, berdinding sel yang tersusun dari zat kitin, dan cara reproduksi generatifnya menggunakan Zigospora, contohnya adalah Rizopus orizae. Ciri-ciri dari Ascomikota adalah, hidup sebagai saprofit, memiliki Hiva yang bersekat, bersifat uniseluler dan multiseluler, subtil tubuhnya disusun oleh Hiva dan Miselium, dan beberapa spesies memiliki tubuh buah, reproduksinya secara seksual, dan menghasilkan Ascospora. Selanjutnya adalah Basidiomikota, di mana memiliki Hiva bersekat, memiliki dua jenis Miselium, yaitu Miselium Primer dan Secunder, memiliki tubuh buah yang disebut dengan Basidiokap, setiap Basidiom berisi Basidiospora. Selanjutnya adalah Deutromikota, yang merupakan jamur tidak sempurna, dan bereproduksi aseksual dengan komidia. Bajari tentang apa itu funghi, ciri-ciri dari funghi, serta klasifikasi dari funghi. Sekarang saya akan menampilkan spesies jamur yang saya ambil di halaman belakang rumah saya, yaitu jamur kayu. Jamur ini saya temukan di kayu-kayu yang sudah lakuk. Teman-teman bisa melihat bentuknya, seperti kipas, dan terdapat lingkaran tahun. Dan pada bagian rorsalnya, terdapat Himinopora. Untuk klasifikasinya, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di samping saya. Jadi, jamur kayu ini, nama latinnya itu merupakan Ganoderma aplanatum, dan tergolong ke dalam Bersidion mikota. Sekian dari video saya kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata, ataupun perbuatan dari diri saya sendiri. Saya akhiri, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye!